Bersama ini, tahun akan segera berganti, yang berlarut-larut akan segera surut, dan yang menunggu mungkin akan segera bertemu. Lalu apa kabar dengan luka? Banyak banget yang udah berubah, dari aku yang ingin menjadi seseorang, sampai seseorang yang ingin menjadi aku, kadang bingung dengan pikiran orang lain. Saya ingin jadi kamu, tapi seorang kamu juga pasti punya luka. Kita tidak bisa melihatnya hanya dari sisi nyamannya saja. Sejauh ini kita beda. Seorang saya tadi, ternyata bukan kamu. Saya bisa ambil mimpinya sendiri, tanpa harus menjadi kamu. Kita memang sedang berlari, namun lintasan kita berbeda. Kisah dan dongeng kita juga tidak sama. Aku yang sejatinya berpura-pura tegar, juga akan lurus suatu hari nanti, dengan luka yang kubangun sendiri. Diam hanya akan memakan kamu, dan waktumu saja. Pergilah. Dunia tidak terlalu buruk kok. Hanya saja, kadang lelah, rindu, dan rapu datangnya tidak tahu waktu. Aku tahu resolusiku tahun ini semuanya luruh. Aku tahu berapa payahnya diriku tahun ini. Aku tidak begitu tegar, ternyata. Aku tidak begitu konsisten. Tapi aku butuh hidup yang layak. Sama seperti hal-hal indah yang pernah dibayangkan seorang pemimpi. Aku pun punya mimpi. Meski kadang mimpinya tidak beraturan. Malah kadang menyakitkan. Bodohnya aku. Baru mencoba lalu pulang gitu saja. Setiap jalan pasti akan ada lubang. Setiap perjuangan pasti akan selalu ada luka. Bahkan duka. Atau yang lebih menyakitkan lagi. Kamu itu bisa. Hanya saja kurang sedikit lagi mencoba. Mereka yang sudah besar juga pernah memulai dengan luka yang berdarah-darah. Tidak mudah memang menjadi manusia. Kamu bukan hanya segumpal daging. Jiwamu besar. Dan harimu akan jauh panjang ke depan. Lalu mau sampai sini saja. Desember sudah datang. Sebentar lagi tahun ini akan pergi. Untuk yang mudah mengenang. Lepaskan saja. Untuk yang mudah mengenang. Menangislah. Karena kamu belum bisa memberikan yang terbaik buat dirimu. Kau tahu. Dirimu butuh kamu yang abadi. Tidak goya. Tidak mudah patah. Yang perannya selalu dinanti manusia esok hari. Kadang kau indah dengan senyumanmu. Meski lukamu belum kering. Tapi hatimu akan bilang. Tenang. Tidak harus hari ini juga kok. Kita pelan-pelan. Harus bisa melupakan yang menyakitkan. Yang ingin kita tersenyum banyak. Kasian kalau mereka hanya tahu dukamu saja. Perlahan harus tenang. Agar pulangmu juga akan nyaman. Terima kasih Desember. Untuk hari-harinya di tahun ini. Aku senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.